Persib Bandung secara dramatis main imbang 2-2 lawan Dewa United di pertandingan Liga 1 2023-2024 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat 14-7. Pada babak pertama Dewa United bermain lebih sabar dan kuat dalam penguasaan bola. Sementara Persib bermain impresif dan lebih mengandalkan serangan balik. Hingga 10 menit jalannya babak pertama belum ada gol yang tercipta. Kemudian pada menit ke-14 terjadi insiden kontroversial saat tekel brutal gelandang Dewa United Asep berlian dengan kaki terangkat terhadap Rahmat Irianto tak berbuah kartu. Kontroversi tekel brutal Asep berlian ke Irianto tak kartu merah. Pada menit ke-35 Dewa United yang akhirnya mampu memecahkan kebuntuan lewat sundulan Ahmad Rusadi meneruskan umpan sepak pojok. Dewa United unggul 1-0 atas Persib. Hingga babak pertama berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Dewa United unggul 1-0 atas Persib di babak pertama. Sejak awal babak kedua Persib langsung mengambil inisiatif bermain menyerang. Namun sejumlah serangan Persib masih kurang tajam. Dewa United yang mengandalkan serangan balik berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-59 lewat gol Alex Martins yang berhasil lepas dari jebakan offside. Namun 3 menit kemudian Persib berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 lewat sontekan Rahmat Irianto usai memanfaatkan bola rebound hasil tendangan bebas Mark Klok yang sempat di blok keeper Dewa United. Pada menit ke-90 plus 2 Persib berhasil menyamakan skor 2-2 lewat tendangan bebas Indah Esra Walian. Tendangan kaki kanan Esra mengincar tiang jauh berhasil masuk ke gawang Dewa United dan membuat keeper lawan mati langkah. Di menit ke-90 plus 3 Persib kembali dapat peluang emas lewat David Da Silva. Sayangnya, pergerakan David Da Silva dapat dipotong keeper Dewa United saat duel 1 lawan 1. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Persib secara dramatis bermain imbang 2-2 lawan Dewa United. Hasil ini membuat Persib tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara Liga 1 dengan mengemas 3 poin dari 3 kali imbang di 3 pertandingan yang dilakoni. Sedangkan hasil imbang ini membuat Dewa United naik dari posisi ketiga ke peringkat kedua klasemen Liga 1 dengan mengemas 7 poin dari 3 pertandingan.